Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Isu renggangnya hubungan Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PDIP yang dimikauati Soekarno Putri semakin santer dibicarakan publik. Terlebih, buntut tidak hadirnya Jokowi ke hari ulang tahun ke-51 PDIP yang digelar di sekolah PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024 lalu semakin menambah keretakan atau isu retaknya hubungan keduanya. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto turut menanggapi isu tersebut. Menurutnya, isu itu muncul berdasarkan kacamata masyarakat yang melihatnya sendiri. Ia mengatakan PDIP merupakan partai dengan loyalitas dan kesetiaan tinggi. Hasto mengatakan PDIP menyiapkan seorang pemimpin dengan setulus hati. Namun, ketika ada yang meninggalkan partai berlambang kepala banteng tersebut, menurutnya itu berarti suatu tanggung jawab yang nantinya diserahkan kepada rakyat untuk menilainya. Pernyataan Hasto tersebut bak sindiran keras kepada Jokowi yang absen dalam HUT ke-51 PDIP kali ini. Sebelumnya diketahui saudara bahwa tidak hadirnya Presiden Jokowi di acara tersebut bukan tanpa sebab. Kepala negara itu diketahui juga sedang kunjungan kerja ke Filipina, sehingga kehadirannya diwakilkan oleh Wakil Presiden atau Wabres Ma'ruf Amin. Kedatangan Ma'ruf Amin pun turut disambut oleh Hasto dan sejumlah elit PDIP lainnya. Pak Sopo ketidakadiran Pak Jokowi, kemudian tidak ada papan bunga, tidak ada video hasilkan dari Pak Jokowi. Tidak muncul opini publik, ada kerenggangan atau mungkin Pak Jokowi sudah pindah haluan dari PDIP. Takapannya bagaimana Pak Sopo? Ya rakyat yang mencatat, rakyat yang melihat, PDIP perjuangan ini kan partai dengan loyalitas tinggi, dengan kesetiaan tinggi. Kami menyiapkan pemimpin dengan tulus hati. Ketika ada yang meninggalkan itu, ya bagian dari suatu tanggung jawab yang nanti rakyat yang akan menilai. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.